berarti double stutter yang muternya tetap di kiri ya iya bos, maksudnya double stutter muternya nganan kan yuk yang namanya mesin itu bekerjanya berlawanan arah jarum jam jadi meski tombol double stutter dinyalakan ya berputarnya tetap berlawanan arah jarum jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Santa SPM Channel kali ini saya mau membahas tentang one way nah one way itu posisinya adalah penghubung dan pemutus putaran motor stutter ke force and call jadi bahasa bengkele itu ketika double stutter itu ditombol kemudian kan dihubungkan gigi double stutter kan dinamo stutternya kan berputar nah tujuannya kan memutar force and call atau askro nah ketika itu dimatikan maka double stutter itu kan ikut berputar terus supaya bisa berhenti maka dipasang yang namanya one way oke kita cek barangnya seperti apa sih one way jadi ini ya teman teman istilahnya one way itu komponennya letaknya di belakang magnet ini kebetulan motor supra grand prima star istilahnya motor motor yang pakai double stutter ya yang ada double stutternya tempatnya di belakang magnet nah di belakang magnet ini bisa dibuka bautnya ini bisa dibuka tapi kalau membuka kan semua pasti sudah bisa lah kita tidak usah membukanya aja tapi saya ingin menjelaskan bahwa disini ada beberapa komponen ini yang pertama adalah roller atau bola istilahnya apa ya ini baja terbuat dari baja rollernya ini untuk penghubung antara ini dengan ini nanti supaya bisa berputar fungsinya seperti bearing terus kemudian disini ada pier atau pegas ini pegasnya ya baru ini jadi pegas itu ada topinya pengaman jadi nanti yang di posisinya di belakang ini masuk ke dalam sedangkan yang yang posisi topi ini dia berhadapan dengan ini nanti misalnya kayak gini nanti oke komponennya itu jadi pegasnya ada tiga kalau motornya supra grand itu rata-rata motor honda tiga ini ya tiga tiga roller tiga pegas tiga topinya pegas ini pengamannya nah cara bekerjanya atau cara bekerjanya ini ini berfungsi sebagai kopling dan punya arah putaran jadi putarannya jadi satu arah kalau dibalik nanti dia ikut berputar kalau di ini loss kayak gitu nanti dijelaskan di mesinnya tapi kita pasang dulu cara-cara memasangnya ini jadi ini cara memasangnya ini pairnya dulu nah kemungkinan yang terjadi masalah kalau di motor tipe grand supra terus kemudian tipe bb itu biasanya pairnya ini terlalu lemes kalau pairnya ini terlalu lemes maka nanti double stutternya loss jadi di double stutter cuma bunyi cuma muter dinamonya aja tapi askrub sama magnetnya gak ikut berputar jadi double stutternya gak berfungsi makanya ketika kita mau masang ini dipastikan ini ditarik dulu aja gak apa-apa setelah ditarik kalau teman-teman pairnya ini hilang mungkin bisa diganti dengan pair bullpen ini dipasang disini nah ini dalamnya ini ini ada lubang pairnya dulu dimasukkan sama ini kemudian setelah pair kalau sambil pegangnya susah terlihat ini ya ini pairnya dimasukkan dulu terus ini kan otomatis kan ini ditekan kesini oke terlihat oke tadi oke sekarang kita memasang posisi rollnya jadi yang kita pasang pairnya dulu kemudian topinya ditutupkan disitu dimasukkan di lubang di lubang yang ada di posisi rumahnya one way itu dimasukkan kemudian ditekan madeprono oke itu ditekan pakai obeng oke coba kita lihat jadi masangnya itu seperti ini nah ini yang terlihat itu dalamnya pair kemudian topinya dikasih topinya itu penahan penahan supaya pair tidak berhubungan langsung dengan roller karena rollernya ini kan berputar kalau pair bersentuhan langsung dengan roller kan pairnya rusak makanya dikasih pengaman ini kalau ditekan ini kalau ditekan kalau ditekan coba kalau ini terlalu lemes pairnya terlalu lemes maka double staternya loss kalau bahasanya gini harus gini kalau ini terlalu lemes atau tidak balik ini yang tidak fungsi juga ini harus bisa bergerak maju mundur maju mundur cantik oke itu cara pemasangan rollernya roller one way oke dilanjut dipasang pair dulu topi dimasukkan ke lubangnya terus ditekan pakai obeng setelah ditekan pakai obeng peloranya dipasang di belakangnya nah oke slep ngering pasang ngerok jadi biasa nah diangkat dikit masuk nah masuk jadi diangkat diangkat sedikit pasang lagi pairnya jadi ada tiga teman-teman ya kalau kalau masang peloranya ini berarti pairnya dulu terus topinya ditekan pakai obeng di belakang obeng itu peloranya dimasukkan baru dilepas oke sudah kita cek satu-satu dipastikan itu berfungsi dengan baik ya jadi kalau itu tidak berfungsi pairnya tadi tidak berfungsi dia tidak bisa bergerak atau terlalu lemas maka nanti ketika di tombol starter dia ngelos jadi tidak bisa jadi penghubung antara putaran motor starter dengan askruk atau poros engkolnya atau maniknya maniknya tidak ikut berputar oke sudah setelah one way kita sudah rakit kemudian inilah ini ini adalah apa ya istilahnya ini gigi penghubungnya jadi fungsinya peloran tadi itu dia bersentuhan dengan penggian kamu pegang ini ini sealnya kan sebenarnya tidak bocor itu fungsinya sudah tahu nah ini bidangnya bidang sentuhnya roller tadi adalah di permukaan ini nah coba kita masukkan kita putar kalau memasang itu diputar saya diputar sambil ditekan jadi cara memasukkan diputar sambil ditekan coba diputar ini kan bisa berputar sendiri maniknya kan tidak ikut berputar coba dibalik nah kan maniknya ikut berputar coba putar nah ini yang dikatakan one way ya jadi dia posisinya ketika mesin sudah nyala maka ini berhenti tidak ikut berputar tapi ketika tombol di start giginya ini memutar maniknya ikut berputar itu cara kerjanya terus kemudian coba kita pasang di mesinnya ini posisi di mesin ini teman-teman ini ini poros engkol atau askrup terus kemudian ini adalah dinamo stutternya double stutter jadi kalau dinamo di tombol ini muter nah oke coba kita pasang satu-satu satu-satu jadi one way ini belakangan oke kita pasang dulu ini posisinya dipasang dimasukkan di askrup ya sudah dipasang atasnya dipasang ini nanti ada pengikatnya kemudian ini ada baut baut pengaman baut pengaman untuk giginya ini platnya ya kita tidak ngomong bautnya tapi kita menjelaskan fungsinya aja nah disini dia kan bisa berputar sendiri dinamonya ini istilahnya ketika ini diputar dinamonya diputar maka one way nya ikut berputar oke setelah kita pasang magnet sekarang magnet dipasang kan magnet di belakangnya ada one way nya tadi sehingga ketika ini diputar coba puteran kalau diputar kalau berlawanan arah jarum jam magnetnya diputar berlawanan arah jarum jam berlawanan nah ini seperti motor nyala maka dinamo atau rantai ini tidak bergerak tidak berputar tapi kalau diputar berlawanan arah jarum jam dia ikut berputar berarti mesin nyala itu double stator itu muterin ke kanan ya enggak jadi kalau mesin double stator dinyalakan atau dinamo stator dinyalakan ya tetap magnetnya bergerak ke kiri ke berlawanan arah jarum jam nah ini ini yang perlu dipahami jadi kalau di posisi berhenti seperti ini berlawanan arah jarum jam dinamo statornya itu diam tidak ikut berputar kan one waynya tadi bekerja ini kan tapi ketika ini searah jarum jam dia ikut berputar tetapi ketika kondisi tombol stator atau double stator dinyalakan yang menggerakkan kan yang bawah giginya ini yang bawah ini coba giginya putern nah ikut muter gak magnetnya berarti double stator yang muternya tetap kiri iya bos maksud double stator muternya kanan kan yuk yang namanya mesin itu bekerjanya berlawanan arah jarum jam jadi meski tombol double stator dinyalakan ya berputernya tetap berlawanan arah jarum jam cuman dibalik kalau tadi yang diputer magnetnya dia diam tapi kalau searah jarum jam dia ikut berputar karena ada one waynya nah one way itu berfungsi ketika tombol stator dinyalakan kan yang menggerakkan gigi bawahnya kalau gigi bawahnya bergerak diputer maka magnetnya ikut berputar makanya dikatakan one way atau punya arah putaran nah ini mungkin teman-teman ya istilahnya kok hal sederhana hal simple tapi kok dibahas menurut saya ya ini butuh pemahaman karena yang sering terjadi itu biasanya teman-teman double statornya nyala dinamonya tapi kok gak bisa nyambung ya askrupnya kok gak bisa muter ya berarti one waynya tidak bekerja dengan baik kenapa karena pirnya terlalu lemes atau mungkin dia macet ya gak bisa bergerak kalau pirnya lemes gak fungsi ya kalau pirnya lemes gak fungsi loss karena pir itu menekankan dia begitu pir kan fungsinya untuk menegangkan itu menekan jadi posisi dia rollernya itu bergeraknya kan ada tekanan dari ini terus berputarnya kan normal di ujung kalau posisinya rollernya bergerak ya berbeda oke garis besar dinamo stator ketika atau double stator ketika kita tombol dia putarannya tetap berlawanan arah jarum jam tetapi gigi yang bawah ini yang muter makanya magnetnya ikut berputar coba gigiin puteran nah kan muter toh coba diputer balik nah bener gak kalau searah jadi dibalik jangan salah maksudnya jangan salah mengartikan yang dikatakan one way itu kan yang dalamnya istilahnya dalamnya sedangkan penghubungnya kan dinamo stator itu kan giginya ini gigi penghubung artinya yang dibikin searah itu ya giginya ini bukan magnetnya yang dibikin searah one way nya one way nya itu fungsinya untuk memfungsikan gigi penghubungnya jadi gigi penghubungnya muter berlawanan ar jarum jam maka magnetnya ikut berputar tapi begitu dinamo diam dinamonya sudah gak ditombol kan otomatis kan dia diam maka magnet atau mesin sudah berputar berlawanan ar jarum jam dia berhenti kenapa? karena yang muter magnetnya setelah muter nyala ketika setat pertama gigi itu ngangkat muter askur itu dengan memutar magnet ini tapi ketika sudah berputar maka ini dinamo stator sama penggeraknya ini diam karena ada one way nya tadi oke ya mungkin itu konten simple konten gampang mudah-mudahan ada manfaatnya kalau ada yang bertanya tentang one way atau mungkin ada yang kurang jelas tentang fungsinya fun one way ya silahkan di komen di komen ditulis di komen oke terima kasih mudah-mudahan bisa buat belajar selamat belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati